Intro Desas-desus kepindahan Imron ke partai lain menjadi rahasia publik menjelang pilkada serentak di 2024 mendatang. Sebagai Ketua DPC-PDIP dan Bupati Cirebon, Imron memiliki kans atau peluang besar maju kembali dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Namun tanda-tanda tidak adanya rekomendasi dari DPP-PDI Perjuangan untuk Imron dalam pilkada 2024 membuat isu Imron akan loncat ke partai semakin santer. Kendati Imron juga tidak menjelaskan terkait komunikasi dengan partai politik lain. Imron menegaskan akan tetap berada di PDIP, terlebih saat ini Imron merupakan Ketua DPC-PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon. Pemilu, ya biasa-biasa. Karena kita habis tua jadi habis peru. Sering waktu pilkada, waktu pemilu, jadi habis hafal. Jadi ke RI atau nyeberang ke partai sebelah? Kita tuh PDIP, ketua gitu. Ketua, ketua. Jelas kudu harus lebih menang. Kita belum berbicara pilkada, kita masih pilpres gitu. Sementara selain pindah partai, Imron juga diisukan untuk menjadi calon legislatif DPR RI dan tidak akan berkontestasi dalam pilkada Kabupaten Cirebon. Namun saat ini Imron menjelaskan akan tetap fokus dalam tugasnya sebagai Bupati dan Ketua DPC-PDIP Kabupaten Cirebon hingga ada keputusan partai terkait nasibnya dalam perpolitikan.